Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di hari yang berbahagia ini. Saya Asrul dan ini dia Vivo Y30i. Dengar-dengar Vivo juga banyak mengeluarkan varian tipe terbaru. Kita lihat saja dari Vivo Y30i ini. Apakah sekedar produk baru atau bisa jadi nambah satu huruf jadinya produk terbaru. Tapi kita bakalan cek-recek seberapa hebat si jagoan ini. Buat kalian pendatang baru sebelum berbicara terlalu jauh, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya biar kalian mendapatkan informasi menarikannya dari channel ini. Dan sebelumnya, kita intro dulu. Baiklah, terima kasih untuk selalu stay tune di channel ini. Mungkin teman-teman akan sedikit bertanya-tanya. Itu kenapa ada lapan? Kenapa ada pisau? Kalau pisau sudah jelas, ini buat unboxing. Dan kemudian kenapa ada untuk packingan? Sebenarnya, handphone ini sudah laku. Saya jual kepada rekan saya di Aceh Selatan. Namanya Kak Nova. Mungkin Kak Nova juga bakalan nonton video ini. Saya sudah mohon izin sama Kak Nova. Kak Nova sudah 3 kali order handphone Vivo sama saya. Dan sekarang, Alhamdulillah, buat teman-teman yang mau order HP, untuk HP baru, baik itu Oppo, Vivo, Realme, dan segala macam jenis, bisa langsung menghubungi saya di Instagram, jual HP keliling. Dan insya Allah kita tetap amanah, no tipu-tipu. Dan sudah banyak foto-foto yang kita upload, kemudian foto kita langsung. Jadi, insya Allah kita amanah. Dan buat Kak Nova, terima kasih atas izinnya. Kita unboxing di sini, kita aktifin. Karena Kak Nova sudah 3 kali pesan HP-nya di Aceh Selatan. Kita kirim ke sana. Kita aktifin di sini terus. Saya sudah sarankan, kalau mau diaktifin di Aceh Selatannya, apa sampai barang, tidak masalah. Boleh juga, Kak. Cuma Kak Nova-nya lebih milih, saya aktifin di sini terus. Buat teman-teman yang lain, yang mau order handphone, bisa kok sama kita. Untuk masalah nomor rekening, langsung nomor rekening saya pribadi. Jangan lupa di Instagram, kalau bisa untuk fast response, bisa chat langsung di WA. Oke, teman-teman. Langsung aja, kita unboxing Vivo Y30i-nya. Tapi, untuk Vivo Y30i ini, harganya sekarang dibanderol sekitar 2 jutaan. Atau bisa dibilang untuk harganya di Indonesia, sekarang sekitar 2 juta setengah. Lumayan loh, RAM 464. Jadi, seperti apa handphonenya? Yuk, kita unboxing aja. Ntar sekalian. Unboxing kita aktifin, kemudian langsung kita packing. Insya Allah, besok langsung saya kirimkan menuju Aceh Selatan. Semoga Kak Nova-nya nonton. Yuk. Jadi, untuk setiap pembelian Vivo Y30i ini, costumer akan mendapatkan yang pertama, case, case bening ya. Seperti biasa, ada injeksi untuk card SIM-nya. Kemudian, ada buku panduan. Seperti biasa, yang ini buku garansinya. Garansi Vivo masih 1 tahun. Oke, case. Yang kita dapatkan buku garansi, buku panduan. Seperti biasa, kita beli, kita punya e-mail. Berarti yang kita beli legal. Oke, kita masukkan ke sini. Dan ini dia yang kita dapatkan. Untuk Vivo Y30i ini, kita cuma mendapatkan batok charger, kemudian kabel USB. Untuk USB-nya, sudah menggunakan USB Type-C, jadi bukan micro lagi. Untuk handset, kita nggak dapat ya. Untuk Vivo Y30i, handset beli terpisah. Oke, kita simpan dulu. Karena ini, biarkan saja. Oke, kita simpan dulu. Ini, yang pesannya cewek. Jadi, sudah pasti yang cewek pilihnya warna putih. Moonstone White. Nah, jadi pilihnya warna putih. Ini warnanya. Mungkin yang punya kekasih, mau oleh-oleh buat istri kado, surprise. Ini bisa di rekomendasi. Bagus loh warnanya. Kalau untuk buat cewek, ini. Nggak terlalu tebal ya. Masih mewah. Mewah. Jadi, kalau digenggam pun enak. Handphone ya. Ya kan? Enak. Penuh dengan gaya. Oke, kita hidupin. Udah kita aktifkan. Ini bisa dilihat sendiri ya. Handphone ya. Keren. Ini desainnya. Warna putih. Ini bagian belakangnya. Bisa dilihat seperti ini tampilannya. Jadi, ini. Kalau misalkan kena cahaya. Yang namanya sifatnya. Gradasi. Kena cahaya. Dia bersifat memantulkan cahaya. Oke. Ini. Oke. Kita mulai satu-satu. Yang pertama. Ukuran layarnya sekarang sudah berukuran 6,47. Dan itu sudah lebar. Dibandingkan produk dari brand lain. Yang baru aja. Walaupun setelah pandemi. Banyak perusahaan-perusahaan smartphone. Mengeluarkan produk terbaru. Dan ternyata untuk sementara. Vivo masih bisa menyaingi. Karena dia punya ukuran layar yang 6,47. Kemudian menggunakan layar yang kekinian. Apanya yang kekinian? Kan itu ceritanya. Sama seperti kenangan Z1 Pro. Dia menggunakan layar O-screen. Artinya O-screen berada kamera di pojok. Ini di pojok kiri. Kirinya saya. Oke. Ini bisa dilihat. Dan ini tidak usah takut. Teman-teman mau selfie. Ini tidak akan mempengaruhi hasil foto selfie teman-teman. Kalau teman-teman berada di tengah. Tetap di tengah. Jadi tidak mempengaruhi. Tapi kalau yang saya lihat review-review yang lainnya. Sepertinya zaman sekarang handphone lebih digunakan kepada gaming. Bisa jadi untuk mempermudah tombol-tombol yang akan keluar di saat aplikasi gaming dimainkan. Jadi kalau misalkan kameranya di tengah mungkin agak sedikit mengganggu. Kalau misalkan PUBG ada musuh di pinggiran ini. Kita mungkin tidak bisa dibilang tidak akan nampak. Karena menutupi tangan kita posisinya di sini. Kameranya juga di sini. Tapi dengan di sini. Ini akan membantu Anda memainkan game sepuas mungkin dan tidak terjanggu. Dan seperti biasa di sampingnya. Ini ada kuncinya. Untuk lock. Kemudian untuk volume. Ini untuk kartu. Dan ini untuk injektornya. Untuk layarnya kalau HP sekitaran 2 jutaan masih menggunakan layar GPS. Terus kita lihat untuk kameranya. Ini kameranya sudah menggunakan kamera di layar dengan layar-layar O-screen ya. Ini kameranya 8 megapiksel. Jadi hasil kameranya sudah bagus. Karena sudah saya coba tipe-tipe yang lain di brand yang lainnya. Itu rata-rata mereka hanya menang di RAM-nya. RAM-nya besar. Harganya sedikit lebih murah. Sedikit ya. Sedikit lebih murah. Kemudian untuk hasil jepretan kamera selfie-nya. Masih grafiknya masih sangat rendah yang saya lihat. Ini kita lihat saja. Untuk kamera selfie-nya. Untuk potret. Hasilnya juga bagus. Terus oke. Bisa dibilang oke dari produk brand sebelah. Tangga sebelah. Itu untuk hasil kamera depannya. Sekarang kita lihat untuk hasil di bagian kamera belakangnya. Untuk kamera depannya cuma 8 megapiksel. Terus kemudian kita akan bahas di bagian belakang. Ada apa saja di belakangnya. Yang pertama ada 3 kamera. Dengan menggunakan AI triple camera. Setelah itu menggunakan 1 pencahayaan. Ataupun Blitz. Kemudian ada sidik jari seperti biasanya. Mungkin brand sebelah ada yang mengeluarkan sidik jarinya. Udah di samping. Udah di sana. Udah di sini. Bisa dibilang kalau menurut saya pribadi. Brand yang lain untuk saat ini hanya menang di RAM-nya. Kapasitas RAM-nya bisa dibilang besar. Kemudian harganya sedikit lebih ramping. Kalau yang ini Vivo bisa dibilang masih bertahan seimbang. Speknya mulai dari RAM-nya. Kemudian kameranya tetap bisa diandalkan. Kalau brand lain besar di RAM-nya. Tapi kamera grafiknya agak turun sedikit. Ya namanya juga orang jualan. Oke. Kita punya sidik jari dari Vivo Y30 ini. Kemudian bisa dengan sistem face, face lock. Ataupun kunci wajah. Bisa. Kita punya 3 kamera. Dan seperti biasa Vivo menemangatkan kamera utama. 13MP. Kemudian ada kamera makro. Yang sejak 2 tahun ini semua produk brand smartphone menggunakan kamera makro. Kamera makro palingan cuma 2MP. Setelah itu kita punya kamera bokeh. Kamera bokeh pun sama 2MP. Mungkin bisa dibilang karena warga Indonesia kebanyakan foto-foto. Jadi mereka menyematkan ala-ala DLSR. Walaupun harganya cuma 2 jutaan. Yang pastinya kalau mau lebih bagus. Udah pasti ada harga, ada kualitas. Oke. Ini untuk bagian belakangnya. Warna putih. Dan seperti biasanya karena brand mereka sendiri mereka mengunci nama dengan Vivo. Di bagian belakangnya. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya. Ini ada kabel O. Kemudian USB-nya sudah menggunakan USB Type-C. Bisa dibilang memuaskan. Karena sudah beranjak dari micro ke Type-C. Kemudian ini ada loudspeakernya. Seperti biasa. Dan fleksiblenya bisa dibilang masih ramping. Dengan gendaman yang enak. Enak sih. Digenggamnya. Masih mewah. Dan selama ini banyak permintaan Y30i sama kita. Khususnya Vivo. Itu rata-rata kalau cewek memilih yang warna putih. Mereka lebih suka yang warna putih. Yuk kita tes aja warna putihnya dengan menggunakan case-nya. Keren kan? Oke. Bisa dibilang yang namanya HP baru udah pasti keren. Dan untuk case-nya ada pengamannya untuk USB. Nah saya rasa hal ini semua orang udah tahu. Ada pengamannya. Tunya USB. Oke. Meskipun sudah dipasangkan case. Masih keren. Dan kemudian dari Vivo Y30i. Dia sudah punya anti gores. Cuman saya lebih menyarankan kepada teman-teman. Anti goresnya diganti dengan anti gores glass. Karena ini tidak bisa dibilang safety yang high. Karena kenapa? Lebih safety yang glass-nya. Yang kacanya. Kalau yang ini cuma rekatan biasa aja. Karena handphone baru. Mendingan diganti dengan yang glass-nya. Oke. Ini dia Vivo Y30i. Untuk baterainya cukup besar. Sudah menggunakan 5000 mAh. Dan kemudian dia punya mode reverse charging. Yang pastinya dengan baterai besar. Teman-teman berperjalanan jauh. Bisa ngecas handphone lain. Tapi sayangnya OTG-nya nggak dikasih. OTG-nya terpaksa beli terpisah. Untuk reverse charging-nya. Mungkin cara-cara mengaktifkan mode reverse charging. Nanti bisa dilihat di konten berikutnya. Setelah itu. Kalau kalian para gaming. Kalian pasti pengen tahu spek-nya. Ataupun untuk kapasitas UDT-nya. Untuk spek-nya. Dia masih menggunakan Mediatek Helio P35. Jadi belum Snapdragon. Tapi ngomong-ngomong. Kalau dibilang cuma P35. Masih it's worth. Dikarenakan harga yang segitu. Kalau mau yang lebih baik. Kalian harus memberikan kocek yang lebih. Untuk handphone Vivo Y30i. Vivo Y30i ini. Dia sudah memiliki kapasitas RAM 4GB. Kemudian mempunyai ROM 64GB. Mungkin kalau teman-teman pengen yang lama. Y30. Yang 30-nya ROM-nya 128. Dia ada RAM 4. ROM 128. Kalau yang ini RAM 4. ROM 64. Mungkin sama seperti Vivo Y15. Yang dulunya digantikan posisi oleh Vivo Y30i sekarang. Kemudian untuk Funtouch OS-nya. Teman-teman gak usah ragu lagi. Vivo Y30i sudah menggunakan Funtouch OS 10 pastinya. Versi Android-nya udah keren. Kalau versi 10. Oke ini untuk kamera belakangnya. Ya kebetulan. Ini yang ada contohnya. Kita foto pisau aja. Dan ini hasilnya. Ini ya fotonya. Bisa dilihat kan teman-teman. Bagus kan hasilnya. Kemarin tuh saya punya mencoba punya kawan. Punya merek brand sebelah. Kita ngetes gak sejelas ini. Padahal posisinya sama. Saya menggunakan cahaya yang di atas ya. Cahayanya posisinya di atas. Penerangannya di atas. Jadi hasilnya tidak seperti ini. Bisa dilihat sendiri. Jelas kan? Oke ini hasil kamera depannya. Dan kemudian ini hasil kamera belakangnya. Oke handphone-nya langsung aja kita packing. Oke terima kasih. Buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Dan apabila ada saran ataupun kritikan yang bersifat membangun. Silahkan tulis di komentar. Kemudian buat teman-teman yang belum subscribe. Saya ingatkan kembali subscribe itu gratis. Jangan lupa di subscribe. Centang loncengnya. Kemudian jangan lupa share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Mungkin hanya itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.